Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat para pecinta sejarah para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para pecinta awliya para pecinta ulama kali ini saya sedang naptilas menuju petilasan Syekh Haji Abdul Muhyih dan petilasan Syekh Abdul Qadir Jailani kota Shallallahu Syirahul Ajij yang mana beliau lahir sekitar tahun 1650 Masehi atau tahun 1071 Hijriah dari seorang ibu yang bernama Nyairadeh Ageng Tanganjiah sebagai keturunan dari Saidina Hussein bin Saidina Ali Wapati Mata Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan dari pihak ayahnya merupakan putra dari Sembah Lebih Warta Kusuma dan merupakan keturunan ketujuh dari Ratu Galuh untuk melanjutkan video ini saya mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe like dan share kepada teman-teman anda saya doakan semoga ilmu anda bermanfaat dan berkah singkat cerita Syekh Abdul Muhyih dibawa ke Mekah dan ketika beliau ilmu sedang bersiaroh gurunya Syekh Abdul Raku mendapatkan penunjuk dari Allah bahwa muridnya yang bernama Syekh Abdul Muhyih mendapatkan ilmu kewalian dan ditugaskan untuk bermukim di gua pami jahan ini dan kita ketahui bahwa gua pami jahan ini adalah merupakan pertilasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari kontes Allah untuk mendapatkan baikat dari burunya Syekh Sanusi sahabat kita telah sampai di pintu gua pami jahan ini ini auranya sangat besar sekali sangat menenteramkan hati saya sangat mengharukan hati saya Mari kita berdoa membawa salam untuk para arwah awliya yang telah berjasa di pami jahan ini simak video ini sampai akhir selamat bertapapun untuk memperhatikan keagungan Allah sahabat untuk selanjutnya kita sekarang sedang naik tangga menuju pertapaan para wali jadi dahulu kala para wali disinilah beliau untuk bermulajat untuk takhari dan tajam bilbarkah dengan masuk gua ini kita semuanya supaya bisa lebih mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ya Allah ya Allah ya Allah untuk selanjutnya kita sedang menuju ke petilasan masjid para waliknya Allah juga disini ada jalan ke Banten ke Surabaya juga ada jalan ke Mekah kemudian lokasi disebelah sini terdapat madrasah tempat mengaji para wali juga tempat kitab untuk menyimpan kitab di sebelah atas dan di ujung sana ada dapur umum jadi ibu-ibu istrinya para wali disinilah untuk memasak kita berdoa semoga banyak rezekinya dan di atas ini ada bolong-bolong pas kepala yang dinamakan Jabal Kopiah terima kasih atas segala perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati